selamat menikmati di Tanjung Priok ini adalah motor-motor yang parkir penunggu pasien biasanya soalnya kalau parkir di dalam agak nyusahin kadang-kadang kita boleh balik bisa kelihatan ya RSU Depoja dan di depan ada pertigaan yang kalau ke kiri itu arahnya ke Sindang Pasar Sindang tembus sampai ke Lagoa Rawabadak disini kita lurus terus dan disini ada perlintasan rel kereta jalur kereta api menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok khusus untuk bawa barang-barang dalam bentuk kontainer jadi kereta api ini bawa kontainer yang disini barang-barang dari Pelabuhan Tanjung Priok kita ketemu lagi nah di sebelah kanan kita ini sebenarnya sudah area dari Pelabuhan Tanjung Priok JICT Jakarta Internasional Jakarta Internasional Container Terminal di atas sudah kelihatan ya ada pelang kalau ke kiri itu ke arah cawang JICT Jakarta Internasional lurus terus Pelabuhan Tanjung Priok selama ke arah peti kemas tapi di depan sini untuk motor kita tidak boleh lurus terus itu pintu masuk khusus untuk mobil disini kita berbelok kiri oh ya sekedar informasi dari 3 pintu masuk di Tanjung Priok pintu masuk khusus motor itu cuma dari arah pintu pos 8 nanti kita akan lewat sana untuk bisa masuk ke dalam dan harus pakai kartu e-money soalnya kalau case tidak ada ya jadi semua pintunya otomatis tinggal di tap kartu e-money nya tinggal masuk untuk pintu keluar tidak perlu periksa apa-apa tinggal langsung keluar nah ini adalah perapatan Mambu disini kita akan berbelok ke kanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok waduh sorry tadi ketinggalan merahnya yang disebelah kanan kita ini adalah harta baswe ya ini adalah harta pertama dari Pelabuhan Tanjung Priok mau menuju ke arah sawang dan disebelah kanan kita itu banyak kafe-kafe bar maklum di daerah Pelabuhan biasanya jadi tempat wisata malam untuk para pelaut tau sendiri lah ya nah sekarang kita masuk ke jalan Enggano ini adalah jalan Enggano sebenarnya jalan ini gak terlalu jauh dimulai dari perempatan tadi yang lampu merah sampai ke Pelabuhan eh sorry sampai ke Terminal nah disebelah kiri kita ada rumah sakit PMC ini adalah rumah sakitnya rumah sakit Port Medical Center nah disebelahnya ada Ruko Enggano cuman gak keliatan karena gelap ya disini ruponya udah gak laku gelap lampu-lampu jalannya sudah gak berfungsi dan disini agak lumayan ngeri ya soalnya disini jalur kontainer jalurnya transformer nanti sekitar 200 meter di depan ada perempatan yang kalau ke kiri masuk ke jalan Bugis kalau lurus terus sampai ke terminal disini kita nanti akan berputar balik kalau kita lurus terus sebenarnya ada port pintu port 1 cuman motor juga gak bisa masuk dari arah sana jadi kita emang satu-satunya jalan harus berputar balik disini kita lampu merah berputar balik disini kita berbelok kiri ini adalah pos 8 satu-satunya pintu masuk khusus motor mau menuju ke pelabuhan Tanjung Priok dan harus pakai kartu imani nanti nanti setelah keluar gak perlu ada pemeriksaan lagi ya tinggal keluar aja tapi pintu keluarnya itu harus di pos 9 tempat pertama kali kita tadi ada lampu merah gede yang gak boleh lurus itu adalah pos 9 sekarang kita tinggal mengikuti aja jalannya karena ini adalah jalur khusus motor yang di sebelah kanan itu adalah jalur khusus untuk mobil jadi kita akan terus mengikuti jalan ini sampai ketemu perempatan ini kalau gak ada perubahan lagi ya soalnya biasanya kadang-kadang kalau kita masuk kalau tiba-tiba ada proyek pengerjaan bisa-bisa kita dialihkan kadang kita muter jauh kadang harus melawan arah sedikit dan di atas ada jam gede di atas itu bisa kelihatan pukul 21 berubah itu jadi derajat celsius nah 21 50 derajatnya 28 berarti lumayan adem lah ya gak panas biasanya kalau panas diangkat 31 32 kalau demam kan 36 ya kita mengikuti terus jalannya nanti di perempatan depan kalau ke kiri itu masuk ke arah imigrasi dulu ada imigrasi untuk pelayaran bisa kelihatan di atas sebelah kanan pelindung bisa kelihatan petunjuknya kalau terus-rus pelabuhan nusantara 1 pos 1 kalau ke kanan itu adalah terminal khusus untuk penumpang pelni jadi disini biasanya kalau untuk luruskan udah gak boleh harus dialihkan maksudnya tadi yang seperti itu kadang-kadang ada pengalihan yang bikin kita bingung menyasar nah ini kita ikuti jalannya disini kita berbelok ke arah kanan kayaknya bisa kelihatan keren-keren kiri kanan tapi kayaknya gak ada aktivitas ya apa jangan-jangan gak ada yang lembur sebentar lagi kita masuk ke pelabuhannya oh ini pintu keluar pintu masuk ini adalah pintu keluar dari pelabuhan Tanjung Priuk nah disini kita akan berbelok ke kanan masuk pintu masuk eh masuk pintu masuk bisa kelihatan ya masuk ke terminal penumpang jadi kita masuk disini pelni yang dateng dari bangka apa pak kapal serikandi serikandi ya udah masuk belum 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 star belitung udah masuk ada oh star belitung juga oh iya makasih pak sekarang kita masuk di area parkir kita parkir paling ujung aja biar nanti keluarnya deket jadi kita parkir disini sekarang kita menuju ke area tunggunya nanti kita akan lihat-lihat disana seperti apa sekarang untuk parkiran mobil cukup luas ya dipisah sama parkiran motor sepi sepi banget mungkin karena gak ada pelni yang masuk ini bisa kelihatan di atas wah kalang sangat lampu nusantara pura 2 bisa kelihatan ini wah gak bisa kelihatan di kamera karena kena cahaya ini area tunggu untuk nah seperti ini di area tunggu di pelabuhan nusantara 2 tadi sesuai tulisannya ya nah disini ada ATM untuk bank mandiri BNI terus apalagi terus beberapa oh Indomaret juga ada tapi sepi banget ini adalah gate pintu 1 pintu 2 tadi yang ada di sebelah kanan kita dan kita coba naik ke atas ya naik ke atas ke sini karena ini waduh gelap banget sekedar pengen melihat di atas wow gelap banget nih jadi disini untuk melihat kapalnya sudah datang atau belum ini adalah ruang tunggu sementara untuk penumpang jadi bisa tidur ini adalah calon penumpang yang lagi nunggu antrian kapal mereka pada tidur-tiduran istirahat dan kita bisa ke pinggir sini di pinggir tralis kalau iseng mau melihat kapalnya sudah datang atau belum bisa melihat dari sini wah anginnya lumayan kenceng juga ini kapal angkatan laut disini disiapin meja untuk bisa makan sekaligus bisa nonton disana lagi ada pertanian bola dan depan kita lagi bencatur yang main netherland sama italia oke saya rasa itu saja untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa sampai jumpa